Eternal Secret King Season 96 Bab 951, Merebut Pedang, Serangan Balik Leng Rowe, Little Fatih dan yang lainnya menjadi gugup. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Suzimo selama 100 tahun dan mereka tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Leng Rowe melihat pedang dharmik yang mengejutkan di tangannya dan tiba-tiba merasa menyesal. Jika dia telah mengembalikan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan kepada Suzimo sebelumnya, itu mungkin berguna pada saat kritis ini. Tapi sekarang, Suzimo berdiri di tempat, tidak bersenjata dan bertarung dengan tangan kosong. Pedang Jian Wuzong sudah berada di tenggorokannya. Pada jarak ini, sudah terlambat bagi Suzimo untuk mengambil senjata dharmanya dari tas penyimpanannya. Selanjutnya, delapan pelayan Ye Tian Cheng telah mengepungnya dan menutup semua rute pelariannya. Orang yang sombong, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Ye Jiu berkata dengan penuh kebencian dengan tata pandingin. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Jian Wuzong juga. Dia hampir bisa melihat tenggorokan Suzimo ditusuk oleh pedangnya saat berikutnya. Hahaha. Tiba-tiba, Suzimo mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak memekakkan telinga. Jian Wuzong sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan dalam menghadapi pengepungan seperti itu, mata Suzimo dipenuhi dengan ejekan, bukannya panik. Setelah itu, Suzimo berkata dengan acu tak acu, jika aku bisa merebut pedangmu sekali, aku bisa melakukannya lagi. Dia adalah monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah. Dia tidak berniat menghindari serangan seperti itu. Itu juga tidak perlu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Suzimo tiba-tiba menyerang. Seluruh lengannya menjadi lemas dan dia melemparkannya keluar dengan bunyi gedebuk, seperti belalai gajah surgawi purba melawan pedang yang masuk. Sebuah kumparan dan gemetar. Ah. Jian Wuzong berseru. Dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang berputar dan bergetar sebelum meletus. Telapak tangannya tidak bisa menahan pedang sama sekali. Pedang itu bergetar dan telapak tangannya terkoyak. Darah mengalir dari otot-otot di lengannya. Dalam sekejap, pedang itu terlepas dari tangannya dan direnggut oleh Suzimo. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat mereka berdua bertukar pukulan. Bahkan Jian Wuzong sendiri juga tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang hanya tahu bahwa pedang itu telah berganti pemilik dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa memahami ketakutan di hati Jian Wuzong sekarang. Meskipun pedangnya saat ini bukanlah senjata dharmic lord yang disempurnakan, itu masih merupakan senjata dharmic sempurna yang sangat tajam dan bisa mengiris logam seperti lumpur. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa seseorang dari alam kultivasi yang sama bisa merebut pedangnya dengan tangan kosong. Metode dan fisik yang kuat seperti itu jauh di luar pemahamannya. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benak Jian Wuzong. Lari! Dengan pedangnya direnggut, Jian Wuzong tidak ragu-ragu dan meledak mundur. Segera setelah itu, dia merasakan aura yang sangat menakutkan yang menyebabkan kulit kepalanya tergelitik. Su Zimo mengulurkan tangan kirinya dan menyatukan dua jari seperti pedang, menebas ke arahnya dengan santai. Chi! Pedang ki meledak dari ujung jari Su Zimo. Itu adalah putih yang menyilaukan. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Seni pedang pembunuh surga. Perampasan pedang dan serangan balik terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Bahkan para pembudidaya di seluruh mistik kohurtiark merasakan niat membunuh yang mengerikan, apalagi Jian Wuzong. Set! Kerumunan tersentak. Sungguh pedang ki yang menakutkan. Selain pedang sekte, apakah ada seni pedang lain di daratan Tianhuang yang menakutkan ini? Aku tahu. Cengpeng dari sekte biduk surgawi dilumpuhkan oleh pedang ki itu. Seseorang berseru. Awalnya, Daolor Pang Lan berpikir untuk menonton pertunjukan. Namun, setelah pedang ki meledak, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Secara naluriah, dia duduk tegak dengan ekspresi muram. Ekspresi Daolor Lan Yue sedikit berubah saat matanya menyipit. Dia adalah dewa dao karakteristik Dharma dan ranah kultifasinya jauh melampaui milik orang lain, dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Jelas bahwa Moling belum melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang ki. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dibandingkan dengan ki pedang ini, serangan Jian Wuzong sebelumnya memucat dibandingkan, seolah-olah dia adalah anak kecil yang mengayunkan pedang dengan liar. Para pembudidaya di samping merasa jantung mereka berdetak kencang. Sangat mudah untuk membayangkan situasi Jian Wuzong saat ini. Seolah-olah dia bisa mencium bau kematian. Upil Jian Wuzong mengerut saat dia menyulap segel tangan berulang kali. Kekuatan Dharma melonjak dan pedang kekuatan Dharma Raksasa terbentuk di antara telapak tangannya. Membunuh. Dengan raungan marah, dia mengayunkan pedang kekuatan dharmanya dan menebas dengan kejam pada pedang ki yang masuk. Bersin. Terdengar suara lembut. Itu hampir tidak terdengar. Pedang kekuatan Dharma di tangan Jian Wuzong diiris menjadi dua oleh ki pedang putih tipis dan menghilang seketika. Namun, pedang ki tidak berhenti sama sekali dan menusup ke arah dada Jian Wuzong. Seni Dharma Sekte Pedang tidak bisa bertahan melawan ki pedang sama sekali. Jian Wuzong memiliki ekspresi ganas dan urat hijau muncul di lehernya, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Meskipun pedang ki mungkin tidak bisa membunuhnya, itu pasti akan menghancurkan tubuhnya begitu memasuki tubuhnya. Dia belum pernah melihat pedang ki yang begitu menakutkan bahkan di Sekte Pedang. Aku marah. Jian Wuzong mengeluarkan raungan terakhirnya. Tiba-tiba. Tepat saat Jian Wuzong hendak menyerah, tarikan besar di lengannya menariknya kembali. Sosok Jian Wuzong melayang dan dia jatuh ke depan Sekte Pedang. Dalam sekejap mata, dia melihat sosok yang dikenalnya yang melindunginya. Kakak senior. Jian Wuzong tersentak. Hang Kiuyu memilih untuk menonjol ketika dia berada di ambang kematian. Kakak senior, bantu aku membunuhnya. Jian Wuzong berteriak dengan gigi terkatup. Hang Kiuyu tidak menjawab. Dia juga tidak bisa berbicara. Ketika dia berdiri di depan pedang ki dengan benar, Hang Kiuyu merasakan ketakutan yang penuh dan pantas. Tanpa sadar, butiran keringat muncul di wajahnya. Berdengung. Hang Kiuyu menyerang. Sinar pedang yang menakjubkan muncul. Enam pola Dharma, senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Kemanapun sinar pedang itu lewat, semua kehidupan dalam kehampaan tampaknya tersedot olehnya. Seni pedang tak bernyawa. Seni pedang itu adalah keterampilan rahasia yang disimpulkan oleh Master Pendiri Sekte Pedang melalui salah satu dari tiga seni pedang kuno dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Dentang. Pedang ki dan ujung pedang bertabrakan. Niat membunuh tanpa akhir memenuhi udara. Kekosongan tempat mereka bertabrakan tampaknya terpotong-potong. Hang Kiuyu bergidik dan terhuyung mundur tiga langkah. Dengan setiap langkah, kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah, meninggalkan jejak yang jelas. Ki pedang yang menakutkan akhirnya menghilang. Namun, lengan Hang Kiuyu yang mencengkeram pedangnya masih gemetar tak terkendali. Bahkan dengan senjata darmik bawaannya dan seni pedang tak bernyawa, dia hampir tidak bisa bertahan melawan pedang ki. Apa asal usul pedang ki itu? Yang lebih menakutkan Hang Kiuyu bukanlah pedang ki. Itu adalah orang yang melepaskan pedang ki. Setelah melepaskan pedang ki itu, Mo Ling berbalik dan menghadapi delapan pelayan Ye Tian Cheng tanpa berbalik. Dia bahkan tidak melihat mereka sekalipun. Tidak ada yang bisa menandingi kepercayaan dirinya. Alasan sebenarnya mengapa hati Hang Kiuyu tenggelam adalah karena identitas orang itu. Bab 952, Siapa Kamu? Di Medan Perang. Hanya butuh satu saat bagi Su Zimo untuk merebut pedang dan melepaskan seni pedang pembunuh surga. Pada saat yang sama, serangan dari delapan pelayan telah tiba. Yang pertama tiba adalah Seruling Ye Ye. Suara Seruling yang menyedihkan dapat mengganggu pikiran para pembudidaya dan bahkan memengaruhi roh esensi mereka. Namun, sangat disayangkan Su Zimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan tujuh lubangnya sangat kuat. Suara Seruling tidak dapat mempengaruhi pikirannya sama sekali. Adapun mempengaruhi roh esensinya, itu bahkan lebih mustahil. Suara Seruling bahkan tidak bisa menembus lapisan pertahanan yang dipasang oleh manik-manik doa mingwang. Segera setelah itu, embusan angin kencang menyapu. Jika itu adalah seorang kultifator dengan fisik yang lebih lemah, mereka akan tersapu oleh embusan angin atau terhuyum-huyum dan terombang ambing. Namun, sangat disayangkan bahwa fisik Su Zimo kuat dan dia berdiri kokoh di tanah seolah-olah dia berakar. Kelopak bunga Ye si terbang terbawa angin. Lima pelayan wanita lainnya juga telah mendekat. Saat itu, Su Zimo baru saja merebut pedang dari tangan Jian Wuzong. Berbalik, dia memutar pergelangan tangannya dan pedangnya bergetar. Dia menyambar pedang, menyerang balik dan berputar untuk menebas dengan pedang dalam satu gerakan. Suara mendesing. Melambaikan pedang di tangannya, Su Zimo menebas dengan kejam kehampaan di depannya. Pedang itu menebas dan suara tsunami bisa terdengar. Tepat setelah itu, lautan tanpa batas tampaknya muncul di depan mata banyak pembudidaya. Di tengah laut, ombak melonjak dan berputar tanpa henti, membentuk pusaran raksasa yang bergemuruh dengan kekuatan yang menakutkan. Seluruh ruang tampaknya telah terdistorsi oleh pusaran yang menakutkan. Menggunakan pedangnya sebagai pedang, Su Zimo melepaskan Vortex of the Sea Calming Manual. Set, sungguh niat pedang yang kuat. Teknik pedang macam apa ini? Tampaknya kurang dalam ketajaman pedang dao. Sebaliknya, tampaknya lebih bermartabat. Petik 2. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ada tiga tingkat untuk pedang dao. Teknik, kekuatan dan niat. Teknik pedang adalah yang paling dangkal dan kekuatan pedang membutuhkan seseorang untuk memahami beberapa aura teknik pedang. Sebelum alam Naschen Sol, pembudidaya paling banyak bisa memahami tingkat kekuatan. Itu karena lapisan terakhir dari niat pedang membutuhkan roh esensi untuk menyalurkan kekuatan Dharma dan mengembangkan maksud dari teknik ini. Kekuatan niat pedang terbaik tidak lebih lemah dari seni Dharma. Lebih jauh lagi, baik itu niat pedang atau pedang, kekuatan teknik pedang akan sangat meningkat setelah dilepaskan dan dapat mempengaruhi pikiran seorang kultifator. Saat ini, seolah-olah banyak pembudidaya menyaksikan pusaran laut besar-besaran. Ketika dia melihat itu, mata Hang Kiyuyu melebar dan dia bergidik. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, ekspresi kesadaran melintas di matanya, diikuti oleh keterkejutan dan akhirnya ketakutan. Niat pedang. Mendengarkan diskusi di kerumunan, Hang Kiyuyu ingin tertawa tetapi tidak bisa. Sikap pertama dari si Kalming manual berfokus pada pertahanan. Ruang terdistorsi dengan satu tebasan. Meskipun Suzimo menebas teknik pedang dengan pedang, tujuannya sama dan kekuatannya mengejutkan. Kelopak yang masuk tersedot ke dalam pusaran, seolah-olah mereka telah kehilangan arah dan mengalir bersama arus. Lima pelayan lainnya baru saja menyerbu ke depan ketika teknik gerakan mereka berhenti dan mereka hampir terseret. Tatapan Yejiu seram saat dia maju ke depan meskipun ada tekanan dan melambaikan tangannya. Masa padat jarum perak meledak dari lengan bajunya. Bahkan sebelum mereka tiba, mereka mengeluarkan bau yang menyengat. Racun. Itu adalah langkah akrab yang identik dengan metode pembudidaya sekte racun. Mencibir secara internal, Suzimo menarik nafas dalam-dalam. Tepat ketika jarum racun hendak mencapai wajahnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Membunuh. Bunuh petir. Ledakan. Suara itu terdengar seperti guntur di telinga delapan pelayan. Yang pertama menderita adalah Yejiu yang memainkan seruling. Suara seruling terputus seketika. Yejiu mendengus dan wajahnya langsung pucat. Retakan muncul di serulingnya, itu jelas lumpuh. Selanjutnya, raungan Suzimo dilepaskan dengan kekuatan paru-parunya dan arus udara besar menyembur keluar dari mulutnya. Jarum racun terhempas oleh nafas Suzimo. Segera setelah itu, serangkaian sinar pedang yang tiada taranya mengikuti. Riak tampaknya riak melalui kekosongan menuju YR, YSAN dan pelayan lainnya. Manual menenangkan laut, sikap ripple. Demikian pula, dia melepaskan niat pedangnya dengan pedangnya. Sinar pedang itu dingin saat mengiris tenggorokan YR dan YSAN. Pikiran mereka berdua menjadi kosong karena keterkejutan dari tunder celap kil dan terpana di tempat. Pada saat mereka sadar, mereka mendapati diri mereka berputar dan naik ke udara. Mereka bisa melihat mayat mereka sendiri. Mayat mereka tanpa kepala. Dua kepala raksasa dipenggal oleh Suzimo. Yeba dan Yejiu adalah yang paling dekat dengan Suzimo. Dampak dari tunder celap kil juga yang terkuat. Darah mengalir dari hidung, telinga, mulut, dan mata mereka. Mereka berdarah dari semua lubang. Mereka berdua jatuh dengan kaku ke tanah dan dua kepala lagi terbang sebelum mereka bahkan bisa menyentuh tanah. Dalam sekejap mata, Yejiu adalah satu-satunya yang tersisa di antara lima orang yang bergegas maju. Tubuhnya adalah yang terkuat di antara mereka berlima dan itulah alasan mengapa dia bisa bertahan begitu lama. Anda, petik dua. Namun, saat dia mengucapkan sepatah kata pun, Suzimo sudah berjalan mendekat dan menebas dengan pedangnya tanpa memberinya kesempatan. Astaga! Serangan pedang itu menciptakan tsunami. Ye Liu dikirim terbang oleh serangan pedang saat dia mengangkat pedang melengkungnya. Suzimo memenggal kepalanya dengan santai. Dari delapan pelayan, hanya tiga yang tersisa. Kalian bertiga, jangan pergi juga. Suzimo maju dengan pedangnya dan dimanapun pedangnya lewat, Riak akan muncul. Mereka bertiga ditelan oleh Riak dan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Melekat, dentang. Kedua belah pihak hanya bertukar tiga hingga empat pukulan. Tiga kepala yang memuntahkan darah terbang ke udara dan jatuh ke debu. Ada banyak jiwa baru lahir yang menyerang Suzimo, tetapi delapan pelayan wanita menderita akibat yang paling tragis. Itu seperti karma. Awalnya, itu adalah salah satu pelayan yang mengambil tindakan dan memenggal kepala Nas Chensol. Dia tidak masuk akal dan tidak ada yang berani menjawab. Tapi sekarang, nasib mereka berubah seperti ini. Dikatakan bahwa pembudidaya pedang kejam dan tegas dalam membunuh. Sekarang saya melihatnya secara pribadi, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Petik dua. Mo Ling itu terlalu kejam. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Siapa kamu? Saat itu, sebuah suara terdengar dari samping, sepertinya mempertanyakan tetapi menekan sesuatu, suara orang itu bergetar. Hang Kiuyu memelototi Suzimo lekat-lekat dan lengannya yang mencengkeram pedangnya sedikit gemetar saat dia bertanya lagi, Siapa kamu? Dia tahu bahwa itu bukan niat pedang tetapi niat pedang. Terlepas dari penerus di Fine Phoenix Island, hanya ada satu orang di daratan Tianhuang yang tahu tentang niat pedang itu. Pelindung, bolehkah saya tahu siapa yang mengajari Anda sutra sejati daming? Tolong dibalas. Para biarawan pembalik kekosongan dari Wisdom, Hollow dan Formless Monasteries berdiri pada saat yang sama dan bertanya dengan keras dengan ekspresi yang tidak bersahabat. Fu Fu. Tiba-tiba, Ye Tian Cheng tertawa dan berkata dengan muram, Apakah kamu pikir kamu bisa membodohi semua orang dengan menggunakan pedang sebagai pedang dan menunjukkan niat pedang? Dia adalah nomor satu dari peringkat fenomena, Tuan Sempurna Nomor Satu di Benua Tengah. Secara alami, metode Su Zimo tidak dapat disembunyikan darinya. Saat itu, Dao Lord Lan Yue berdiri perlahan dan kekuatan penekan turun. Kamu telah menyembunyikan penampilan aslimu. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kau menyamar di Pesta Teh Seribu Bangau. Bab 953, Namaku Su Zimo. Kerumunan tercengang. Semua orang dari seratus sekte penyempurnaan juga tercengang di tempat. Ye Tian Cheng, Hang Kyuyu dan para biksu dari sekte Buddha menginterogasi Su Zimo dengan agresif. Saat ini, bahkan Dao Lord Lan Yue menonjol. Selanjutnya, Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi tidak ramah, jelas bahwa dia benar-benar marah. Namong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang bingung. Bukankah itu penampilan asli Little Grandun Celemaster? Little Grandun Celemaster menyembunyikan identitasnya. Apa identitas aslinya dan mengapa dia harus bersembunyi? Leng Rowe, Little Fatih dan yang lainnya tampak gugup. Pada saat itu, tatapan semua orang terfokus pada pria berjubah hijau di tengah medan perang. Su Zimo tersenyum dengan tenang dan acuh tak acuh. Dia sudah mengharapkan ini. Pada titik ini, tidak perlu lagi bersembunyi. Tubuh Su Zimo berderak dan otot-otot wajahnya berkedut. Dalam sekejap mata, penampilannya berubah drastis dan dia berubah menjadi seorang kultifator dengan fitur halus. Rambut hitamnya bergoyang dan jubah hijaunya berkibar. Matanya dalam dan tubuhnya memancarkan aura yang begitu kuat hingga bisa membuat orang bergidik. Jantung Hang Kiyuyu berdetak kencang dan dia mundur setengah langkah secara naluriah. Matanya dipenuhi ketakutan dan napasnya semakin cepat. Perilu Oswe dari Snowdrift Valley tersentak tegak dan matanya berbinar. Ah! Tang Yu dari eliksir yang sekte berseru dengan lembut dan menutup mulutnya dengan cepat dengan kegembiraan di matanya. Wow! Rusuan berseru dan tertawa kecil. Jadi, Little Granduncle Master sebenarnya terlihat seperti ini. Dia cukup tampan. Ye Tian Cheng, tuan yang sempurna panglan dan yang lainnya belum pernah melihat Suzimo sebelumnya dan tentu saja tidak bereaksi. Namun, ada keributan yang tidak biasa di kerumunan. Itu dia. Dia masih hidup. Tanpa disadari, seratus tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Tuan Daolan Yue mengerutkan kening. Jelas bahwa banyak pembudidaya yang hadir mengenali orang ini. Namun, suara mereka ditekan dan mereka bahkan tidak menyebut namanya. Seolah-olah nama itu telah menjadi tabu. Daolord Lan Yue bertanya sekali lagi, siapa kamu? Namaku Suzimo. Suzimo mengamati sekelilingnya dengan tenang dan berkata dengan lambat. Seketika, seluruh mistik courtyard menjadi sunyi dan orang bisa mendengar pindrok. Nama itu tampaknya memiliki kekuatan tak terlihat yang dapat menghalangi semua pembudidaya untuk berbicara, bernapas, atau bertindak gegabuh. Suzimo adalah nomor satu dari peringkat fenomena seratus tahun yang lalu, penjelmaan monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pernah menekan paragon dari berbagai sekte besar di dua medan perang kuno dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, pria ini tidak pernah menderita kekalahan. Dia menciptakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Banyak pembudidaya mengingat berbagai legenda dari nama itu. Tentu saja, legenda yang paling menakutkan terkait dengan bencana paragon yang pecah di kota fenomena segudang selama pertempuran untuk peringkat fenomena seratus tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa selama bencana itu, dua ras asing yang berbeda turun dan membantai kota. Mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai, paragon yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Lebih dari setengah paragon di peringkat fenomena sudah mati. Untungnya, orang ini melindungi bagian terakhir dari martabat umat manusia dan melakukan pertempuran berdarah sampai mati. Dalam situasi di mana dia hampir kelelahan, dia berhasil membunuh kedua ras asing. Tentu saja, sekte dan faksi utama melarang rincian masalah ini untuk disebarkan di kemudian hari dan banyak pembudidaya yang masih hidup juga sangat merahasiakannya, itu menjadi tabu. Seiring waktu berlalu, banyak detail tenggelam di sungai waktu. Hal itu akhirnya menjadi legenda. Sekarang setelah seratus tahun berlalu, tidak ada lagi banyak orang yang menganggapnya benar. Adapun generasi muda, mereka bahkan menganggapnya sebagai lelucon dan tidak pernah menganggapnya serius. Mengabaikan orang lain, Namong Ling, Rusuan dan yang lainnya dari seratus sekte penyempurnaan sudah dipenuhi dengan penghinaan terhadap Su Simo selama obrolan santai mereka. Namun, banyak pembudidaya yang hadir adalah penyintas yang beruntung yang pernah terlibat secara pribadi. Hang Kyuyu dulu. Itu sama untuk Periluosue. Ada orang lain. Hampir semua pembudidaya yang selamat dari bencana maju ke alam Naschen Sol dan menjadi teladan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini. Di hati Paragon ini, nama itu tak terkalahkan dan tabu. Itu adalah peringkat fenomena nomor satu yang sebenarnya. Sekarang orang ini berada di alam Naschen Sol, dia adalah Lord Sempurna Nomor Satu. Dia bukan Tuan Sempurna Nomor Satu dari Benua Tengah, tetapi Tuan Sempurna Nomor Satu dari Daratan Tianhuang. Paman kecil Tuan, D. Dia, Su Simo. Rusuan melebarkan mulutnya dengan tak percaya. Mungkinkah legenda saat itu benar? Namong Ling bergumam pelan, tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Liu hanya memiliki ekspresi yang rumit. Dia telah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Su Simo. Namun, dia tidak mengira paman Tuan mereka memiliki latar belakang yang begitu kuat. Tampaknya ada penjelasan untuk semuanya saat ini. Su Simo kemungkinan besar satu-satunya orang yang bisa memiliki keberanian untuk berteriak pada Ye Tian Cheng untuk turun. Su Simo adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Jian Wuzong yang berada di peringkat ketiga di peringkat fenomena dengan sangat buruk sehingga yang terakhir bahkan tidak bisa menarik pedangnya. Su Simo adalah satu-satunya yang bisa menghadapi semua teladan yang ada sendirian. Tidak heran. Liu hanya melihat ke arah Leng Rou dan yang lainnya yang tidak jauh. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Simo ingin menonjol dan membantu Leng Rou dan yang lainnya untuk menahan tekanan besar dari Ye Tian Cheng dan Dao Lord Lan Yue. Dao Lord Lan Yue menyipitkan matanya dengan ekspresi yang bertentangan. Mengingat statusnya, dia secara alami tahu semua yang terjadi di miriat Phenomenon City 100 tahun yang lalu. Tidak peduli apa, Tau San Krensek berhutang budi kepada Su Simo untuk pertempuran 100 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, semua sekte dan teladan yang bertahan 100 tahun yang lalu berhutang budi pada Su Simo. Namun, situasi Su Simo rumit. Pria ini telah menyinggung banyak sekte super, istana kaca, sekte esensi kekacauan, dan istana guntur angin, semuanya ingin membunuhnya. Selanjutnya, orang itu mengolah teknik kultifasi iblis. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu apakah dia manusia atau iblis. Sebagai penguasa sekte Seribu Bangau, Dao Lord Lan Yue ragu-ragu tentang bagaimana menghadapi orang ini. Tidak ada keadilan dalam membunuhnya. Namun, jika dia tidak terbunuh, itu sama dengan menyinggung beberapa sekte super. Seketika, Dao Lord Lan Yue terdiam juga. Ini adalah pemandangan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nama itu mengejutkan seluruh mistik courtyard menjadi hening. Kakak senior, apa yang kamu tunggu? Naik dan bunuh orang ini untuk membantuku menghilangkan rasa maluku. Tidak dapat menahannya, Jian Wuzong mendorong Hang Kyuyu. Hang Kyuyu memelototi Su Zimo dengan ekspresi gelap tanpa mengatakan apapun. Jian Wuzong menggertakan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, seni pedangnya itu tidak bisa dilepaskan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Kakak senior, bantu aku membunuhnya. Diam. Hang Kyuyu berbalik dan menamparkan Jian Wuzong dengan keras. Jian Wuzong tercengang karena pukulan itu. Dengan tatapan dingin, Hang Kyuyu memelototi Jian Wuzong dan memerintahkan dengan dingin, nyahlah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Apa kau tahu siapa dia? Kakak senior, apakah kamu takut? Jian Wuzong tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi seratus tahun yang lalu hanyalah rumor yang tidak berdasar? Memikirkan bahwa anda akan ditakuti oleh seseorang yang namanya dilebih-lebihkan. Hahaha. Isu. Hang Kyuyu menjawab dengan dingin, semuanya benar. Bagaimana anda tahu? Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Jian Wuzong tidak bisa melanjutkan. Dia tiba-tiba teringat bahwa Hang Kyuyu berada di peringkat ke-8 pada peringkat fenomena 100 tahun yang lalu dan secara pribadi telah mengalami segalanya di kota fenomena segudang. Bab 954, Anda tidak diizinkan menggunakannya kecuali saya mengizinkannya. Hang Kyuyu menatap Suzimo yang tidak jauh darinya dengan ekspresi yang bertentangan. Meskipun mereka hanya bertukar setengah gerakan, dia tahu bahwa perbedaan di antara mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, ketika nama Suzimo disebut, Hang Kyuyu menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang pria ini lagi. The Void Reversion of Swatsec menyipitkan matanya dan bertanya dengan kilatan dingin, apakah dia benar-benar sekuat rumor yang dikatakan? Ya. Hang Kyuyu menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Fu-fu. The Void Reversion of Swatsec mencibir. Tidak peduli apa, dia hanya puncak peringkat fenomena. Ada dua orang di puncak peringkat fenomena di sini dan dia tidak memiliki anggota tubuh tambahan. Petik 2. Hang Kyuyu menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang yang berada di puncak peringkat fenomena dalam sejarah, tapi dia berbeda. Fu-fu, apa perbedaannya? The Void Reversion of Swatsec mencibir sekali lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Berbalik, Hang Kyuyu bertanya dengan cemberut. The Void Reversion of Swatsec berkata dengan dingin, ku dengar dia adalah iblis. Karena dia iblis, kita secara alami akan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Tidak perlu ada moral. Petik 2. Hang Kyuyu berkata dengan tegas, saya menyarankan Anda untuk tidak menyimpan desain apapun padanya. Hang Kyuyu benar-benar menasihati dari lubuk hatinya. Tanpa mengalami malapetaka kota fenomena segudang secara pribadi, tidak ada yang bisa memahami betapa menakutkannya sarjana berjubah hijau ini. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia mengalahkan seseorang di ranah Void Reversion dan bertahan melawan pedangku. The Void Reversion of Swatsec mengerucutkan bibirnya. Tidak kusangka kau benar-benar takut seperti yang dikatakan Jian Wuzong. Hang Kyuyu, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku akui, aku takut. Tanpa menyembunyikan apapun, Hang Kyuyu berhenti sejenak sebelum mengubah topik pembicaraan. Tapi bahkan jika aku tidak takut, aku tidak akan menyerangnya. Siapapun dari sekte pedang dapat menyerangnya kecuali aku. Seratus tahun yang lalu, aku berhutang nyawa padanya. The Void Reversion of Swatsec menderu dan tetap diam. Ling Bai dari Snowdrift Valley memelototi Suzimo dan menjilat bibirnya, tampak bersemangat dan bersemangat. Tidak semua teladan akan merasa takut saat mendengar nama itu. Meskipun Ling Bai berada di peringkat ke-20 pada peringkat fenomena, dia telah memperoleh peluang besar setelah memasuki ranah Naschen Sol dan percaya bahwa dia tidak lebih lemah dari paragon Naschen Sol lainnya. Dia datang ke Pestate Seribu Bango kali ini dengan tujuan mengejutkan semua orang yang hadir dengan kehebatannya. Saat itu, Peri Luo Sui, Void Reversion of Snowdrift Valley, menonjol dan menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo sambil tersenyum. Sudah seratus tahun sejak kita berpisah di miriat Fenomenon City. Apakah Anda masih ingat saya, Saudara Su? Petik 2. Bagaimana aku bisa melupakan keanggunan Peri? Suzimo juga tersenyum. Kembali di miriat Fenomenon City, dari 13 Naschen Sols, hanya tiga yang memilih untuk tidak melarikan diri dan Peri Luo Sui adalah salah satunya. Peri Luo Sui juga tahu bahwa mereka tidak cocok untuk mengejar saat ini. Dia hanya bertukar basa-basis sebelum mundur. Murid lembah salju, dengarkan. Peri Luo Sui berkata perlahan, tidak apa-apa jika kamu ingin bertarung, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk menyerang Suzimo. Hah, mengapa? Ling Bai marah dan bertanya dengan cemberut. Peri Luo Sui berkata dengan acuh-ta'acuh, lanjutkan menonton dan kamu akan tahu, aku tidak akan menyakiti kalian. Karena dia ada di sini sekarang, kecuali karakteristik Dharma muncul di Pesta Tes Ribu Bangau, tidak ada orang lain yang akan menjadi ancaman baginya. Saat menyebut nama Suzimo, ada yang waspada, ada yang takut tapi ada juga yang acuh-ta'acuh. Lor Panglan yang sempurna adalah salah satunya. Dia berada di puncak peringkat fenomena 400 tahun yang lalu dan setengah langkah kerana Void Reversion. Dia yakin bahwa dia akan bisa meminum cangkir terakhir dari teh mistik kelas tertinggi. Agar adil, karena beberapa kartu truf pribadi, dia bahkan tidak terganggu oleh Ye Tian Cheng. Selama bertahun-tahun, dia berada dalam pengasingan. Dia belum pernah mendengar tentang pertempuran apokaliptik, apalagi bencana teladan, 100 tahun yang lalu dan tidak takut sama sekali. Peringkat puncak fenomena. Lor Panglan yang sempurna tersenyum acuh-ta'acuh. Siapa yang bukan salah satunya? Dia lebih tua dan lebih dewasa daripada paragon Nas Chen So lainnya. Dia tidak punya niat untuk menyerang. Situasi di depannya jelas, Suzimo pasti akan bertarung dengan Ye Tian Cheng. Yang harus dia lakukan hanyalah menonton dari pinggir lapangan dan menuai hasilnya. Yah, baiklah. Ye Tian Cheng akhirnya pindah. Bangkit perlahan dari singgah sananya, dia menatap Suzimo yang tidak jauh dan menyeringai. Tujuan lamaran pernikahanku kali ini hanyalah sebagai umpan. Awalnya, saya pikir saya bisa memancing ikan kecil. Memikirkan bahwa saya akan dapat menangkap tangkapan yang sangat besar. Petik 2. Pada titik ini, Ye Tian Cheng tidak lagi menyembunyikan tujuan lamaran pernikahan. Leng Rau menoleh untuk melihat Dao Lord Lan Yue. Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi yang jelek tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak memiliki niat untuk meminta maaf kepada Leng Rau. Sebagai Master Sekte dan Master Leng Rau, dia pasti tidak akan sujud di depan semua orang meskipun tahu bahwa dia salah. Bagiku, kamu juga umpan. Suzimo menjawab dengan acu-ta'acu, diyin telah lolos dari bencana dengan tidak muncul hari ini. Aku akan menggunakanmu untuk memancingnya keluar. Fu Fu. Ye Tian Cheng tertawa, matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia menggelengkan kepalanya. Suzimo, oh Suzimo, saya akui bahwa Anda memang memenuhi syarat untuk menantang saya. Namun, jika kamu ingin menantang kakak senior diyin, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Perbedaan antara kalian berdua seperti langit dan bumi. Petik 2. Ada dua hal yang salah. Suzimo mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya dengan lembut. Pertama, bukan aku yang menantangmu. Kau lah yang menantangku. Siapa kamu bahkan ketika aku menjadi terkenal. Saya juga puncak peringkat fenomena. Ye Tian Cheng terlalu mudah dan provokasi sekecil apapun sudah cukup untuk menimbulkan kemarahannya. Peringkat puncak fenomena. Suzimo tersenyum lembut. Itu karena aku tidak ada. Jika ya, saya akan menghapus Anda dari peringkat fenomena. Petik 2. Menghapus. Dia berbicara seolah-olah dia sedang menyeka debu dengan mudah. Kedua. Suzimo melanjutkan, memang ada jarak antara diyin dan aku. Seratus tahun yang lalu, diyin dikejar oleh saya dan melarikan diri dalam keadaan menyesal, membuang semua peralatannya. Dia bahkan tidak berani kembali ke miriat fenomenon city. Perbedaan antara kita benar-benar seperti langit dan bumi. Hahaha, itu semua dari seratus tahun yang lalu. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Ye Tian Cheng tertawa sinis. Suzimo, kamu sudah tua dan kamu hanya bisa mengenang masa lalu. Era milikmu sudah berakhir. Sekarang setelah seratus tahun telah berlalu, inilah eraku. Akulah dewa yang sempurna nomor satu. Disitulah kamu salah lagi. Suzimo menggelengkan kepalanya. Seratus tahun kemudian, sejak saya kembali, saya sekarang adalah Tuan Sempurna yang nomor satu. Judul itu. Anda tidak diizinkan menggunakannya kecuali saya mengizinkannya. Petik dua. Anda tidak diizinkan menggunakannya kecuali saya mengizinkannya. Kata-katanya sangat mendominasi dan aura tak terlihat hancur, menyebabkan Ye Tian Cheng merasakan tekanan. Dan jika aku ingin menggunakannya. Ye Tian Cheng memelototi Suzimo dengan mengancam dan mengatakan kata demi kata. Tatapan Suzimo setajam pisau saat dia berkata perlahan, aku akan membunuhmu jika kamu berani menodai gelar itu. Bab 955, Pertempuran meletus. Bunuh aku. Ye Tian Cheng tersenyum sinis dan berbalik untuk melihat Daolorg Lan Yue yang tidak jauh. Dia berkata dengan dingin, hari ini adalah perselisihan pribadi antara Chaos Essence Sek dan orang ini. Itu tidak dalam lingkup pertempuran Paragon. Tuan Daolan Yue, tolong jangan ikut campur. Dengan kata lain, mereka berdua akan bertarung sampai mati. Daobeng Qigai dari Zephyr Thunder Palace tiba-tiba berdiri dan berkata, semuanya, jangan lupa bahwa kita tidak tahu apakah anak ini manusia atau iblis. Awalnya, Zephyr Thunder Palace berdiri diam. Sekarang setelah identitas asli Suzimo terungkap, tidak mungkin mereka akan melepaskannya. Kembali di miriat Penomenon City, Paragon Zephyr Thunder Palace mati di tangan Night Spirit. Untuk merebut buku petunjuk Guntur Ungu, Tuan Yang Sempurna Tian Ming dari Istana Guntur Zephyr diubah menjadi genangan darah oleh teknik iblis Suzimo dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Baik itu untuk membalas dendam atau untuk panduan Guntur Ungu, Zephyr Thunder Hall secara alami tidak bisa duduk diam setelah melihat Suzimo muncul kembali. The Void Reversion of Helphire Hall berkata dengan penuh kebencian, jika dia adalah iblis, dia pasti jahat karena dia menyusup ke pesta T-1000 Bangau dan merencanakan teh mistik kelas tertinggi sambil menyebabkan perselisihan internal antara sekte-sekte besar. Master Sektelan Yue, kamu harus membunuh segera sebagai peringatan kepada orang lain. Tenggorokan Minghan dihancurkan oleh Suzimo dan roh esensinya rusak. Bahkan jika dia bangun, akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Helphire Hall sangat membenci Suzimo. Betul sekali. Pembalikan Void dari sekte pedang berbunyi. Saya bahkan mendengar bahwa anak ini bersumpah saudara kandung dengan sekelompok setan. Jika dia bukan iblis, lalu apa dia? Sekte Super mengungkapkan pendirian mereka satu demi satu. Dao Lord Lan Yue menarik nafas dalam-dalam dan tidak punya pilihan selain melangkah maju. Menamparkan tas penyimpanannya, dia mengeluarkan cermin yang bersinar dan melemparkannya dengan lembut ke udara, menunjuk ke sana dengan jarinya. Aliran kekuatan Dharma melonjak di dalam. Suara mendesing. Cermin bersinar terang dan seberkas cahaya raksasa mendarat di Suzimo. Cermin pengungkap setan. The Demon Revealing Mirror adalah harta Dharma yang khusus dibuat oleh kaisar senjata di era kuno untuk melawan iblis. Itu tidak berpengaruh pada pembudidaya tetapi sangat berbahaya bagi iblis. Legenda mengatakan bahwa cermin pengungkap iblis yang sebenarnya dapat menghancurkan iblis apapun dengan seberkas cahaya, itu sangat menakutkan. The Demon Revealing Mirrors di kemudian hari semuanya adalah replika. Meskipun mereka tidak sekuat cermin pengungkap iblis yang asli, mereka masih memiliki efek yang jelas pada iblis. Setan tidak punya tempat untuk bersembunyi di bawah iluminasi cermin pengungkap setan dan akan mengungkapkan bentuk aslinya. Selanjutnya, roh esensi dan kekuatan Dharma mereka akan ditekan. Kembali di medan perang kuno menengah, Istana Kaca mengandalkan beberapa cermin pengungkap iblis untuk membentuk formasi yang menjebak Susimo di tempat. Saat ini, cermin di tangan Daolord Lan Yue adalah replika dari cermin pengungkap iblis. Meski begitu, Demon Revealing Mirror adalah senjata Daolord Dharmic dan memiliki efek penekan mutlak pada iblis Naschen Sol. Leng Rowe, Little Fatih dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Namun, mereka segera menyadari bahwa tidak perlu untuk itu. Terhadap cahaya cermin pengungkap iblis, Susimo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak acuh-ta'acuh dan tidak terpengaruh. Dia tidak terlihat seperti iblis yang ditekan sama sekali. Setelah memasuki ranah Naschen Sol, Susimo mengolah dua esensi spirit. Saat ini, roh esensi berambut hitam ada dalam kesadarannya. Ini adalah roh esensi yang diringkas dari teknik kultivasi teratas ras manusia, sekte abadi dan buddhis. Itu sangat murni dan tidak akan terpengaruh sama sekali. Adapun roh yin berambut merah, itu tersembunyi di kedalaman kesadarannya dan tidak dapat dideteksi kecuali seseorang mengirim kesadaran roh mereka. Setelah melihat itu, semua orang dari Zephyr Thunder Hall dan Chaos Essence Sek mengerutkan kening. Mungkinkah rumor itu palsu? Atau mungkinkah orang ini memiliki beberapa trik yang bahkan bisa dia sembunyikan dari cermin pengungkap iblis? Tanpa ekspresi, Dao Lord Lan Yue menyingkirkan cermin pengungkap iblis dan melambaikan tangannya. Selesaikan dendammu sendiri. Ledakan. Sebelum kalimat itu selesai, Ye Tian Cheng sudah melompat dari singgah sananya. Glabelanya bersinar saat dia menyulap segel tangan berulang kali dan berteriak, Firma Men Art. Kekuatan Dharma seperti sutra di ujung jari Ye Tian Cheng, menenun Cakrawala tak terbatas yang menyelimuti Su Zimo. Firma Men Art adalah seni Dharma kelas atas dari Chaos Essence Sek. Cakrawala menutupi seluruh dunia. Di bawah selubung Cakrawala, semua makhluk hidup akan ditekan. Tekanan yang tak terbayangkan hancur, seolah-olah seluruh langit telah runtuh dan menutupi langit. Bagaimana itu pertarungan melawan manusia? Itu adalah pertarungan melawan langit dan langit. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia. Ini terlalu menakutkan. Merasakan kekuatan Dharma melonjak di medan perang, ekspresi kerumunan berubah dan mereka berseru dengan lembut. Dalam pertarungan sebelumnya, banyak paragon Naschen Sol merilis seni Dharma mereka. Namun, mereka hanyalah permainan anak-anak dibandingkan dengan seni Dharma ini. Seperti yang diharapkan dari Ye Tian Cheng. Namong Ling bergumam dengan ekspresi terkejut, untuk dapat menumbuhkan kekuatan Dharma yang begitu besar pada Naschen Sol tahap awal, seberapa kuat dia pada tahap akhir atau menyempurnakan Naschen Sol. Kru Suan dan yang lainnya juga tampak khawatir. Meskipun mereka tidak terlibat, mereka masih merasakan tekanan yang sangat besar. Sulit membayangkan bagaimana Su Zemo, yang berada di tengah medan perang, akan bereaksi terhadap seni Cakrawala. Su Zemo tidak bergerak. Dia hanya berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya sedikit, melihat Cakrawala yang turun dengan jijik. Dia tahu bahwa seni Dharma sangat kuat. Namun, Ye Tian Cheng jauh dari mampu melepaskan kekuatan seni Dharma itu. Seni Cakrawala. Su Zemo tersenyum lembut. Dengan keras, kakinya mendarat di tanah dan dia bangkit dari tanah, meninju ke Cakrawala yang runtuh. Kerumunan meledak menjadi gempar saat melihat itu. Terhadap seni Dharma itu, Su Zemo tidak menggunakan senjata Dharma, seni Dharma, atau keterampilan rahasia apapun. Sebaliknya, dia memilih untuk melawannya dengan tubuhnya. Sesosok kecil bangkit melawan kafan Cakrawala besar. Itu tampak seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Namun, tabrakan antara keduanya sangat mengejutkan. Ledakan. Tinju Su Zemo bertabrakan keras dengan Cakrawala yang turun. Seketika, dunia membeku. Adegan itu sepertinya telah membeku. Di bawah Cakrawala, sosok yang tampaknya kecil mengulurkan tangan seolah-olah ingin merobek Cakrawala dan menembus dunia. Retakan. 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 Suara retak terdengar. Di bawah tatapan waspada dari orang yang tak terhitung jumlahnya, retakan muncul di Cakrawala satu demi satu, tumbuh lebih besar dan menyebar. Dalam sekejap mata, seluruh langit dipenuhi. Hancur. Cakrawala hancur. Seni Cakrawala yang sangat mendominasi itu dihancurkan oleh satu pukulan dari Su Zemo. Sungguh fisik yang menakutkan. Fisik orang itu mungkin tidak lebih lemah dari senjata surgawi. Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Yah, baiklah. Ye Tian Cheng mengangkat kepalanya dalam tawa tanpa rasa takut di matanya. Su Zemo, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Astaga, astaga, astaga. Mengayunkan jubahnya, Ye Tian Cheng mengirim serangkaian kilatan dingin ke arah Su Zemo dengan kecepatan yang sangat cepat. 49 pedang terbang merobek udara dengan pedang ki. Ah, itu satu set pedang terbang. Tiba-tiba, Void Reversion of Ancient R. Isaac berkata, aku ingat sekarang. Master Sekte Chaos Essence Sek berkunjung 10 tahun yang lalu. Set pedang terbang ini dibuat secara pribadi untuknya oleh Master Sekte kita. Tidak disangka bahwa set pedang terbang ini akan berada di tangan Ye Tian Cheng. Mungkinkah? Bab 956, Bentrokan Fenomena Master Formasi Pedang Tidak ada yang menyangka Ye Tian Cheng menjadi salah satu dari sedikit Master Formasi Pedang yang sangat langka di dunia kultifasi. Semakin banyak pedang terbang yang dibutuhkan untuk membuat formasi pedang, semakin sulit untuk mengontrol formasi dan semakin besar kekuatan yang dimilikinya. Sekarang Ye Tian Cheng telah melepaskan 49 pedang terbang dan semuanya adalah senjata dewa Dharma sempurna tingkat sempurna, mematikan formasi pedang ini tidak terbayangkan. Formasi Pedang Kekosongan Esensi Kekacauan Ye Tian Cheng mengendalikan 49 pedang terbang dan menggambar serangkaian lintasan di udara, menjalin dan membentuk pola formasi. Menyapu pandangannya ke pedang terbang Ye Tian Cheng, Su Zimo mencibir dan menamparkan tas penyimpanannya, mengeluarkan gunung hitam ke abu-abuan. Salah satu dari tujuh harta karun unik, Gunung Magnet Mistik. Kekuatan Dharma melonjak di dalam tubuh Su Zimo dan dia menyuntikannya ke Gunung Magnet Mistik sebelum melemparkannya ke udara. Gunung Mistik Magnet meluas melawan angin dan menghancurkan ke arah 49 pedang terbang. Hem. Ekspresi Ye Tian Cheng sedikit berubah. Saat formasi pedang kekosongan esensi kekacauan akan segera terbentuk, dia tidak menyangka pedang terbangnya bergerak tak terkendali menuju Gunung Magnet Mistik setelah itu turun. Formasi akan runtuh seketika jika ada sedikit kesalahan dalam polanya. Terlebih lagi, 49 pedang terbang semuanya benar-benar di luar kendali saat ini. Menstabilkan. Ye Tian Cheng melepaskan kesadaran rohnya yang besar dalam upaya untuk mengendalikan 49 pedang terbang. Namun, Gunung Magnet Mistik sudah turun. Ledakan. Dengan ledakan keras, semua 49 pedang terbang ditekan di bawah Gunung Magnet Mistik. Teknik Segel Void Kekaisaran. Reaksi Ye Tian Cheng sangat cepat saat dia menyulap segel tangan berulang kali dan melemparkannya ke Gunung Magnet Mistik. Segel Dharma bersinar dengan cahaya misterius dan hampir menyegel kekuatan Gunung Magnet Mistik. Dentang. Dentang. 49 pedang terbang menari-nari di bawah puncak gunung, mencoba melepaskan diri. Huh. Su Zemo mencibir dan matanya bersinar seperti kilat. Dia menyulap segel tangan dengan cepat dan suara gemuruh bergema dari tubuhnya. Busur listrik bahkan melintas di tubuhnya. Rambut hitamnya menari dan kilat ungu memenuhi udara. Awan gelap melonjak dan menutupi langit. Berdiri di udara, Su Zemo tampak seolah-olah berada di lautan guntur dan kilat dengan aura agung. Badai petir ungu. Su Zemo berteriak dan menunjuk ke depan. Garis-garis petir ungu menghujani dari awan gelap, menghubungkan cakrawala ke bumi. Mereka berkelok-kelok tanpa henti untuk membentuk badai petir ungu yang menakutkan. Ini manual guntur ungu. Dao menjadi cigai dari Zephyr Thunder Palace menggertakkan giginya dengan keserakahan di matanya. Ada teknik kultivasi di Zephyr Thunder Hall yang disebut Green Thunder Manual. Baik itu Tuan yang sempurna Tian Ming dari Istana Guntur Angin atau Dao menjadi cigai, keduanya bertekad untuk mendapatkan kembali buku petunjuk guntur ungu karena kombinasi dari kedua seni dharma ini adalah teknik kultivasi terbaik, pedoman guntur void. Legenda mengatakan bahwa ketika kedua teknik kultivasi ini digabungkan menjadi satu, mereka dapat menciptakan keterampilan rahasia roh esensi dengan kekuatan yang mengejutkan. Jika saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan manual guntur ungu, saya dapat menggabungkan kedua teknik kultivasi ini terlebih dahulu. Mata Dao menjadi cigai bersinar dengan kegembiraan. Ini adalah kesempatan miliknya, tidak mungkin dia bisa melewatkan ini. Di medan perang, badai petir ungu turun seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Badai menyelimuti gunung magnet mistik dan kilat ungu berkedip, menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh teknik segel kekosongan kekaisaran Ye Tian Cheng dengan cepat. 49 pedang terbang ditekan oleh mistik magnet mountain sekali lagi. Tidak hanya itu, badai petir ungu sudah bergerak menuju Ye Tian Cheng, ingin menelannya juga. Semua orang menahan napas dan fokus, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Seolah-olah hanya ada dua sosok mempesona yang tersisa di dunia. Pertarungan antara keduanya menyebabkan cuaca berubah dan dunia berguncang, ini adalah pertarungan yang jauh melampaui pengetahuan Naschen Souls. Lautan luas Ye Tian Cheng akhirnya menarik kembali penghinaan di hatinya dan matanya menjadi berkabut saat dia mengucapkan dua kata. Guyuran Lautan luas muncul di belakang Ye Tian Cheng dan dia sepertinya telah menyatu dengannya. Sosok Ye Tian Cheng mulai kabur. Ah, itu fenomena inti emasnya. Karena fenomena inti emas ini, dia mampu menyapu semua orang dari ranah inti emas dan mendominasi sebagai puncak peringkat fenomena. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Selama pembudidaya mau memahami dan menyimpulkan, banyak fenomena inti emas dapat diubah menjadi seni dharma pribadi mereka. Tentu saja, proses pemotongannya sangat panjang dan membosankan. Ada juga banyak teladan yang membuang waktu mereka tanpa hasil. Lautan luas melonjak dan menelan badai petir ungu secara instan. Air laut bergejolak dan melonjak ke arah Suzimo. Baru sekarang mata Suzimo benar-benar bersinar dengan sedikit kejutan. Menarik. Suzimo bergumam pelan. Tiba-tiba, makhluk besar muncul di bawah kakinya. Ia memiliki empat kaki dan dua kepala. Makhluk itu membawa cangkang raksasa yang dipenuhi dengan jurang misterius. Itu kuno dan sepertinya bisa berisi rahasia dunia. Bagian belakang armor menopang langit dan bumi dengan keempat kakinya, bergerak melawan laut terus-menerus. Grawr. Kura-kura dan ular mengangkat kepala mereka dan melolong panjang yang bersinar dengan cahaya surgawi. Langit dan bumi bergemuruh. Fenomena kura-kura dan ular, kura-kura hitam telah turun. Untuk berpikir bahwa saya akan dapat melihat fenomena ini lagi seratus tahun kemudian. Hang Kyuyu meratap. Seolah-olah dia telah kembali ke waktu yang tak terlupakan dari fenomena bentrokan antara paragon dari miriat fenomenon city. Jian Wuzong berkomentar masam, Hef, mereka berdua adalah fenomena inti emas dari puncak peringkat fenomena. Tidak ada banyak perbedaan. Ada terlalu banyak perbedaan. Hang Kyuyu menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Itu karena akan segera ada hasil dari bentrokan fenomena ini seratus tahun kemudian. Suzimo berdiri di atas kura-kura dan ular, melawan arus. Jarak antara mereka berdua menyempit terus-menerus. Ekspresi Ye Tian Cheng tidak berubah saat sosoknya menjadi semakin ilusi. Bulan terang. Pada saat dia mengatakan itu, sosoknya sudah menghilang di atas lautan luas. Setelah itu, bulan yang cerah muncul dari cakrawala, menyebarkan sinar perak ke permukaan laut, berkilau seperti lukisan. Ye Tian Cheng telah sepenuhnya menyatu dengan fenomenanya. Bulan cerah lautan luas. Pertama di peringkat fenomena. Ini juga merupakan fenomena inti emas yang diciptakan oleh Ye Tian Cheng yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bulan cerah lautan luas. Suzimo tersenyum lembut dan sosoknya kabur sejenak sebelum menghilang juga. Api berkobar di cangkang kura-kura besar dan teratai hijau tumbuh. Di bawah panasnya nyala api, warna hijau berangsur-angsur memudar dan bersinar dengan cahaya kemasan yang mempesona. Astaga! Bunga teratai emas tiba-tiba bergerak. Itu menabrak bulan yang naik di langit. Ledakan! Terdengar suara yang memekakan telinga. Retakan muncul di bulan yang cerah. Seketika, pemandangan indah itu hancur dan sosok Ye Tian Cheng jatuh, terhuyung mundur dengan wajah pucat dan pakaian acak-acakan. Sosok Suzimo juga muncul, jubah hijaunya berkibar tanpa setitik debu. Pertarungan antara dua fenomena telah berakhir. Perbedaan di antara mereka sangat jelas. Suzimo melangkah maju dan berkata dengan acu tak acu, bahkan jika kamu adalah bulan yang sangat terang, aku bisa menekanmu dengan cara yang sama. Bab 957, Mata Reinkarnasi. Ye Tian Cheng sangat kuat. Sebagai nomor satu dari peringkat fenomena, ia menciptakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Tangannya berlumuran darah lebih dari satu void reversion. Lawan yang merupakan ranah kultivasi utama di atasnya. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dia hanya Naschen Sol tahap awal. Tidak hanya dia, bahkan yang lain tidak berani membayangkan betapa kuatnya dia begitu dia berkultivasi ke ranah Naschen Sol tahap akhir atau sempurna. Ye Tian Cheng tidak pernah merasakan kekalahan sepanjang perjalanan kultivasinya. Melawan seseorang di atas levelnya adalah hal biasa seperti makan dan minum baginya. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya juga. Sayangnya, dia melawan-lawan yang salah. Di antara mereka dari alam kultivasi yang sama, tidak ada yang bisa menandingi Suzimo, apalagi fakta bahwa Ye Tian Cheng dua alam kultivasi lebih rendah. Kekuatan Dharma mereka tidak pada level yang sama. Fenomena bertabrakan dan Ye Tian Cheng dikalahkan. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki senjata dharmik pertahanan yang kuat, dia akan terluka parah dalam bentrokan ini. Kakek kecil Tuan sebenarnya lebih unggul. Namong Ling diam-diam terdiam. Orang harus tahu bahwa mereka telah menyaksikan Ye Tian Cheng mendominasi teman-temannya dengan mata kepala sendiri. Bagi banyak dari mereka, Ye Tian Cheng adalah simbol yang tak terkalahkan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dari alam kultivasi yang sama akan dapat menang melawan Ye Tian Cheng. Saya khawatir itu tidak sesederhana hanya mendapatkan keunggulan. Liu Hanyan menggelengkan kepalanya. Sejak awal, apakah Ye Tian Cheng berhasil melakukan serangan balik yang tepat terhadap Granduncele Master sama sekali. Namong Ling dan Rusuan tercengang. Metode Ye Tian Cheng kuat dan dia memiliki banyak kartu truf. Meskipun dia memiliki metode tanpa akhir dan bahkan melepaskan fenomena inti emasnya, mereka semua dikalahkan oleh Suzimo. Ini bukan keunggulan, tapi menghancurkan. Di medan perang. Jarak di antara mereka menutup dengan cepat. Ye Tian Cheng menyipitkan matanya dan mengeluarkan gunung hitam pekat dari tas penyimpanannya tanpa tergesa-gesa, menyerbu ke arah Suzimo. Puncak gunung melebar dan bersinar dengan sinar cahaya. Gunung itu adalah senjata Dharma yang sempurna. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat gelabelannya bersinar dan platform lotus hijau terbang keluar. Dibandingkan dengan puncak gunung hitam, platform lotus hijau tampak sangat kecil. Namun, ketika keduanya bertabrakan, suara yang menggetarkan meledak. Ledakan. Dibawah pengawasan semua orang, senjata Dharma yang sempurna dipuncak dihancurkan oleh platform lotus hijau. Set. Kerumunan terkejut. Senjata Dewa Dharma sempurna tingkat sempurna dihancurkan begitu saja. Bahkan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan tidak akan mampu mencapai kematian yang mengerikan seperti itu. Ini lotus hijau penciptaan. Saat itu, void reversion dari sekte budis berseru saat dia mengenali asal-usul platform lotus hijau. Surga, lotus hijau penciptaan telah dibangkitkan dan telah tumbuh ke kelas 5. Petik 2. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Itu terlalu menakutkan. Dengan penciptaan trate hijau di tangan, senjata Dharma siapa yang dapat bersaing dengannya? Para biksu Buddha terkejut. Puncak gunung meledak. Di tengah pasir dan batu yang beterbangan, sosok Ye Tian Cheng tiba-tiba melintas dan menerjang dengan palu batu di tangannya. Dia sepertinya mengira bahwa puncak gunung tidak akan mampu menghentikan Suzimo. Palu batu itu tampak biasa dan kasar. Namun, itu mengeluarkan aura yang sangat kuno seolah-olah itu berasal dari era primordial. Pecah. Ye Tian Cheng mengangkat tangannya dan menghantamkannya ke kepala Suzimo. Ekspresi Suzimo berubah dan lotus hijau penciptaan merobek kekosongan, bertabrakan dengan palu batu. Ledakan. Itu adalah suara memekakkan telinga lainnya. Palu batu terbang keluar dari tangannya. Lotus hijau penciptaan dikirim terbang juga, berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan jatuh ke kerumunan. Ye Tian Cheng bergidik dan matanya bersinar tidak percaya. Meskipun palu batu di tangannya tidak memiliki pola Dharma, itu memiliki asal yang kuat dan bahkan bisa menghancurkan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Dia tidak menyangka bahwa tabrakan dengan lotus hijau penciptaan akan menyebabkan dia kehilangan cengkramannya dan palu batu terbang keluar dari tangannya. Suzimo juga terkejut. Trate hijau penciptaan grade 5 sudah sebanding dengan senjata Dharmik Daobeying bawaan. Dia tidak menyangka bahwa palu batu itu tidak akan pecah. Tentu saja, itu tidak mempengaruhi seluruh situasi. Ye Tian Cheng sedikit terpana tetapi Suzimo tidak ragu sama sekali. Dia melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya, mengepalkannya dan meninju ke arah Ye Tian Cheng. Ye Tian Cheng tersadar dari pingsannya dan memukul balik tanpa rasa takut. Bang! Ada suara kekalahan yang tumpul ketika Tinju bentrok. Ye Tian Cheng mendengus dan ekspresinya berubah. Fisiknya jelas tidak lemah dan dia hanya selangkah lagi dari mengolah darah tsunami juga. Tanpa diduga, Tinjunya hampir hancur setelah bertukar satu pukulan dengan Suzimo, rasa sakitnya tak tertahankan. Hahaha! Suzimo mengangkat kepalanya sambil tertawa. Ye Tian Cheng, kamu masih jauh dari Dien. Kembali di miriat Phenomenon City, mereka berdua bertarung. Karena Suzimo tidak bisa menggunakan kidarah ras iblis, dia dirugikan dalam pertempuran jarak dekat dan ditekan oleh Dien. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan seni darmanya untuk melakukan serangan balik sebelum dia berhasil pulih. Tapi sekarang, Suzimo telah menekan Ye Tian Cheng hanya dengan kekuatan fisiknya tanpa mengaktifkan garis keturunannya. Belum tentu. Suara Ye Tian Cheng dingin saat kilatan ganas melintas di matanya. Segera setelah itu, matanya bersinar dengan fluktuasi aneh yang seolah-olah seluruh dunia berputar. Waktu menjadi rusak dan ruang terdistorsi. Dua berkas cahaya keluar dari mata Ye Tian Cheng dan bertabrakan di udara, membentuk roda raksasa yang hancur perlahan, seolah ingin menelan seluruh dunia. Roda, ini mencakup segalanya, seolah-olah itu bisa mengubah lima elemen di dalam keluar, melemparkan yin dan yang ke dalam kekacauan dan membalikkan alam semesta, menyebabkan semua makhluk hidup jatuh ke dalam reinkarnasi. Mata reinkarnasi. Itu adalah salah satu teknik visual kuno. Mereka berdua sangat dekat dan tidak mungkin teknik visualnya bisa dihindari. Para pembudidaya tergerak. Tidak ada yang menyangka bahwa pada titik pertempuran ini, ketika Ye Tian Cheng akan menderita kekalahan telak, dia akan melakukan serangan balik dan melepaskan mata reinkarnasi. Teknik visual adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Sampai saat ini kultifasinya, Su Zimo hanya menemukan dua atau tiga teladan dengan teknik visual. Untuk berpikir bahwa Chaos Essence Sec akan memiliki dua dari mereka. Itu normal bagi kultifator dengan teknik visual untuk menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Teknik visual dapat dilepaskan secara instan dan tidak terduga, serangan ini hampir selalu berakibat fatal. Bahkan jika lawannya bisa bereaksi, dia mungkin tidak bisa bertahan melawannya. Bahkan jika dia bisa bertahan melawannya, dia harus menghabiskan kekuatan mentalnya. Pada saat ini, pembudidaya dapat memanfaatkan situasi dan membunuh lawannya. Leng Rowe dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa Su Zimo juga mengetahui teknik visual yang sangat menakutkan. Kembali ketika Su Zimo bertarung melawan para ahli ras dewa, dia telah merilis teknik visual semacam ini dan menang. Namun, itu adalah Illumination Dragon Eye. Setelah dilepaskan, itu akan mengungkap fakta bahwa dia adalah iblis. Jika Daolor dan Yue ikut campur, Su Zimo bahkan mungkin mati di sini, apalagi bisa membunuh Ye Tian Cheng. Dalam sekejap mata, sekelompok pedang terbang yang padat muncul di mata kanan Su Zimo. Mereka kecil dan indah, menyerupai jarum. Jarum itu tidak lain adalah 36 pedang terbang yang disulap oleh batu iluminasi. Dalam sekejap mata, 36 pedang terbang telah membentuk formasi pedang iluminasi dan melesat keluar dari mata kanan Su Zimo. Bab 958, tak terkalahkan. Karena ada karakteristik Dharma yang hadir di Pesta T Seribu Bangau, Su Zimo tidak menggunakan teknik ras iblis serta roh esensi keduanya sepanjang waktu. Jika tidak, Ye Tian Cheng mungkin tidak dapat bertahan lebih dari 10 gerakan jika Su Zimo melepaskan kultivasi penuhnya. Itu sama sekarang. Dalam pertarungan teknik visual, Su Zimo memilih untuk tidak menggunakan illumination dragon eye. Sebagai gantinya, dia melepaskan formasi pedang iluminasi. Pedang terbang yang terbuat dari batu iluminasi melengkapi formasi pedang dengan sempurna, melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Dentang. Dentang. Formasi pedang yang dibentuk oleh 36 pedang terbang bergetar dan berdengung, membentuk sinar pedang memesona yang menebas ke arah roda yang masuk. Ledakan. Ledakan memekakan telinga terdengar ketika kedua kekuatan bertabrakan. Seketika, formasi pedang bubar dan 36 pedang terbang berubah menjadi cahaya pedang yang kembali ke mata kanan Su Zimo. Paman kecil Tuan hilang. Rusuan dan yang lainnya merasakan hati mereka mengepal dan memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Banyak pembudidaya juga memperhatikan medan perang dengan saksama. Roda teknik visual Ye Tian Cheng melayang di udara, diam dan tidak bergerak. Tiba-tiba, keretakan muncul di roda raksasa teknik visual dan bersinar dengan cahaya tak berujung. Itu tajam dan hampir menelan Ye Tian Cheng. Ah! Ye Tian Cheng menjerit tragis. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak tertahankan dan dua aliran darah mengalir keluar, terlihat sangat mengerikan. Pakaiannya juga tercabik-cabik oleh pedangki, memperlihatkan armor dalam berwarna emas gelap yang bersinar dengan lima cahaya. Itu adalah senjata Dharma Pertahanan tingkat sempurna. Jika bukan karena senjata Dharma Pertahanan itu, tubuh Ye Tian Cheng akan terkoyak. Apa yang kamu tunggu sembilan binatang? Bunuh dia. Ye Tian Cheng memiliki ekspresi sedih saat dia menunjuk ke arah Susimo dengan mata merah. Mengaum. Sembilan wim yang awalnya di tanah mengeluarkan raungan marah saat ki iblis melonjak. Tubuh mereka melebar saat mereka melepaskan diri dari rantai dan melayang ke udara, memperlihatkan cakar tajam mereka saat mereka menyerang Susimo. Kehebohan pecah di antara kerumunan. Kekalahan telak Ye Tian Cheng sudah diluar dugaan kebanyakan orang. Tanpa diduga, dia marah setelah kekalahannya dan memerintahkan sembilan wimsnya untuk mengepung lawannya. Ye Tian Cheng adalah nomor satu dari peringkat fenomena dan dikenal sebagai tuan sempurna nomor satu. Dia tidak bisa kalah. Untuk membunuh Susimo, dia sudah menggunakan cara yang tidak bermoral. Dia tidak lagi peduli dengan reputasinya. Apa yang sedang kalian lakukan? Marah? Rusuan langsung menonjol dan berteriak. Dao Beying Yuding memiliki ekspresi tegas saat dia berbalik untuk melihat Dao Lord Lan Yue dan berkata dengan suara yang dalam, Senior Lan Yue, tidakkah kamu akan menghentikannya? Apakah Anda akan membiarkan Ye Tian Cheng menggertak dengan angka? Tuan Sekte Suster Cantik Little Fatih memprotes dengan tergesa-gesa, ada apa dengan Ye Tian Cheng yang memiliki sembilan wims untuk membantunya? Saatnya untuk menggunakan cermin pengungkap iblis Anda. Cepat dan gunakan untuk mencerminkan mereka. Anda salah. Pengembalian Void Chaos Essence Sekte Dao menjadi mencibir, ini bukan pertempuran Paragon. Ini adalah perseteruan pribadi dan tidak ada yang namanya intimidasi dalam jumlah. Dao Beying Cigai dari Zephyr Thunder Palace berkata, meskipun sembilan wim adalah iblis, mereka adalah tunggangan Ye Tian Cheng dan merupakan bagian dari kekuatannya. Masuk akal bagi mereka untuk membantunya bertarung. Petik 2 Apa yang kalian katakan masuk akal? Mari kita lanjutkan menonton. Dao Lord Lan Yue berkata dengan acuh tak acuh. Leng Rowe, Little Fatih dan semua orang dari 100 Refinement Sek sangat marah. Semua orang tahu bahwa Dao Lord Lan Yue bias. Tuan, Anda. Leng Rowe ragu-ragu dan menatap Dao Lord Lan Yue dengan kekecewaan. Dao Lord Lan Yue mengabaikannya. Ini adalah seorang kultifator tanpa dukungan apapun. Selanjutnya, dia telah menyinggung beberapa sekte super. Kultifator lainnya memiliki sekte super yang mendukungnya dan monster yang bahkan lebih menakutkan menjelma saudara senior dengan potensi tak terbatas. Sudah jelas pihak mana yang harus didukung. Ini buruk. Teladan lembah Snowdrift, Ling Bai, menggelengkan kepalanya. Sembilan wim yang digabungkan setara dengan sembilan paragon. Lebih jauh lagi, salah satunya adalah iblis-iblis tingkat menengah. Kau meremehkannya. Periluo Sue tersenyum acuh tak acuh. Pertunjukannya baru saja dimulai. Di medan perang. Berdiri di udara, jubah hijau Suzimo berkibar saat dia melihat sembilan wims yang masuk dengan tatapan mengejek. Di Tosan di Menvali, ada iblis-iblis tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangannya. Suzimo menyulap segel tangan dan membuka mulutnya sekali lagi. Bu! Mantra daming dirilis. Pada saat yang sama, Suzimo menyulap segel dharma dengan mantra daming. Ledakan. Sebuah telapak tangan emas raksasa turun dari langit, menutupi langit dan memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Itu bersinar terang seolah-olah itu bisa menaklukkan semua iblis. Segel Penakluk Iblis Tiga segel dharma pertama dari daming dharmik seal adalah Vien Suppression Seal, Demon Subduing Seal, dan Immortal Trap Seal. Setiap segel menjadi sasaran. Misalnya, Vien Suppression Seal adalah yang paling efektif melawan pembudidaya iblis. Segel Penakluk Iblis memiliki efek terbesar pada iblis. Suzimo mengembangkan teknik kultifasi terbaik dari biara-biara Buddha dan roh esensinya dipadatkan dengan kekuatan dharma yang sangat besar. Ditambah dengan tasbih Ming Wang dan mantra daming, bahkan Ye Tian Cheng mungkin tidak dapat bertahan melawan seni dharma Buddha tingkat atas ini, apalagi Sembilan Wim. Aduh, ah, ah. Saat Sembilan Wim menyerbu ke depan, mereka ditekan oleh telapak tangan raksasa. Hanya iblis-iblis tingkat menengah yang melepaskan diri dari kekuatan segel Penakluk Iblis dan menyerbu ke depan dengan mata melebar. Dalam sekejap, Suzimo berubah menjadi kilatan ungu dan tiba di samping Wim dalam sekejap. Ledakan teknik lightning iskep sangat cepat. Tubuh Wim itu besar dan meskipun ganas, itu relatif kikuk dan sudah terlambat untuk berbalik. Ayo turun. Meraih ekor Wim, Suzimo berteriak dan mengayunkan lengannya, menghantamkannya ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Lebih dari setengah tubuh Wim itu hancur ke tanah dan ditutupi luka. Tendon dan tulangnya patah dan kepalanya berdarah, ia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Set. Kekuatan ini. Seratus tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa dia tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Legenda itu. Benar. Semua pembudidaya melebarkan mata mereka karena terkejut. Bagaimana ini seorang kultifator? Bahkan binatang buas berdarah murni teratas ditekan oleh tubuhnya. Orang ini bahkan lebih ganas dari binatang buas. Mata Lord Panglan yang sempurna mengungkapkan ketakutan yang mendalam juga. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendekati Suzimo. Meskipun sekte biduk surgawi berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan fisiknya tidak lemah, itu tidak berbeda dengan kertas di tangan Suzimo. Meski begitu, Lord Panglan yang disempurnakan tidak berniat mundur. Dia mencibir dingin dengan kilatan dingin di matanya. Tidak peduli apa, Ye Tian Cheng berada di tahap awal Naschen Sol. Dia telah mengeluarkan banyak kekuatan Dharma dalam pertarungan sebelumnya dan roh esensinya lemah. Menggunakan kesempatan ini, dia buru-buru mengkonsumsi sejumlah besar eliksir. Ye Tian Cheng baru saja menarik nafas dan hendak menyerbu ke depan ketika dia menyadari bahwa sembilan wimsnya telah dihancurkan oleh Suzimo. Anda. Petik 2. Jantung Ye Tian Cheng berdetak kencang saat ketakutan memenuhi matanya untuk pertama kalinya. Sampai titik kultifasinya ini, dia telah menghadapi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan belum dikalahkan. Meskipun dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati dan berada di ambang kematian, dia tidak pernah merasa takut di dalam hatinya. Tapi sekarang, Ye Tian Cheng takut. Kultifator dengan fitur halus tampak seperti binatang buas pemakan manusia. Tubuh yang tampaknya lemah itu sepertinya mengandung kekuatan mengerikan yang bisa mengguncang dunia dan menekan semua makhluk hidup. Ria ini tak terkalahkan. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Ye Tian Cheng. Bab 959, mati. Melihat tatapan acu-ta'acu Su Zimo, Ye Tian Cheng merasa takut dan mundur setengah langkah secara naluriah. Dengan setengah langkah mundur, aura Ye Tian Cheng menghilang seketika. Kamu sudah selesai. Dalam sekejap, Su Zimo tiba di samping Ye Tian Cheng saat dia mengucapkan kata terakhirnya. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia meninju dan garis keturunan di tubuhnya melonjak dengan suara deras. Darah Tsunami Su Zimo melepaskan kekuatan garis keturunannya dengan pukulan itu. Ekspresi Ye Tian Cheng berubah. Di bawah selubung kekuatan pukulan itu, dia merasa seolah-olah dia akan ditenggelamkan tanpa mayat yang tersisa. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Ye Tian Cheng meraum dan melepaskan garis keturunannya pada saat yang sama. Kekuatan Dharma melonjak di dalam tubuhnya saat dia membalas dengan pukulan. Bang! Kedua tinju bertabrakan. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang retak bisa terdengar dari kepalan tangan Ye Tian Cheng. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinjunya cacat dan dagingnya hancur. Tulangnya yang patah terekspos dengan cara yang menakutkan. Seluruh lengannya tidak bisa menahan kekuatan pukulan itu dan armor bagian dalamnya yang sempurna hancur saat dagingnya meledak menjadi kabut darah. Garis keturunan Su Zimo terlalu menakutkan. Sekarang dia telah mengaktifkan garis keturunannya, kekuatan pukulannya menakutkan. Ah! Ye Tian Cheng mengeluarkan tangisan tragis saat wajahnya berkerut kesakitan. Pembuluh darah di lehernya muncul dan dia terhuyum mundur. Satu pukulan. Hanya satu pukulan yang diperlukan untuk melukai Ye Tian Cheng dengan parah. Bahkan jika dia selamat, lengannya akan benar-benar lumpuh. Aku akan mengambil nyawamu dalam tiga langkah. Su Zimo berteriak dan mengulurkan telapak tangannya, menamparkan bagian atas kepala Ye Tian Cheng. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, Ye Tian Cheng tidak bisa lepas dari kejaran Su Zimo. Sekarang dia terluka parah dan kecepatan gerakannya berkurang, tentu saja dia tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa mengangkat lengannya yang lain untuk bertahan. Bang! Bang! Meskipun serangan telapak tangan tampak ringan, itu mematahkan lengan Ye Tian Cheng. Kekuatan telapak tangan itu tidak dikeluarkan dan terus menekan, mendarat di dada Ye Tian Cheng. Iyak! Melalui baju besi bagian dalam yang tebal, dada Ye Tian Cheng tiba-tiba amruk. Wajah Ye Tian Cheng berubah merah darah saat dia membuka mulutnya dan meludahkan setegup darah. Matanya meredup dan dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengeluarkan tangisan tragis. Selamatkan aku! Seberkas cahaya terbang keluar dari atas kepala Ye Tian Cheng menuju Kam Chaos Essence Sek. Itu adalah roh esensinya. Ye Tian Cheng sangat tegas dan tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia tidak meninggalkan tubuhnya pada jarak ini. Mengingat kondisinya, tidak mungkin dia bisa lolos dari kejaran Suzimo dengan tubuhnya yang babak belur. Dia hanya bisa lolos dari malapetaka ini dengan menggunakan kecepatan roh esensinya. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat itu. Di satu sisi, itu karena hasil pertempuran telah diputuskan dan Ye Tian Cheng sudah dipaksa ke dalam situasi yang memalukan. Di sisi lain, dalam pertempuran ini, kekuatan Dharma melonjak dan energi melesat ke segala arah, itu setara dengan bunuh diri agar roh esensi jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh mereka. Namun, tepat setelah itu, yang mengejutkan semua orang, roh esensi Ye Tian Cheng melakukan perjalanan melalui medan perang yang kacau dengan kecepatan yang sangat cepat dan benar-benar aman. Roh esensinya diselimuti oleh lapisan kabut abu-abu, seolah-olah itu bisa menahan angin astral. Chaos Essence Sek memiliki teknik pemurnian roh terbaik yang dapat memungkinkan esensi spirit seseorang untuk mengolah Chaos Essence Ki di alam Naschen Sol. Meskipun dia hanya berada di alam Naschen Sol tahap awal, roh esensi Ye Tian Cheng dapat berperilaku seperti roh esensi dari pembalikan kekosongan, ia dapat meninggalkan tubuh dan menjelajahi alam semesta. Pada saat yang sama, dia mencari bantuan dari Chaos Essence Sek, berharap bahwa Void Reversion Sekte akan dapat menghentikan Su Zimo dan menyelesaikan krisis ini. Rencana Ye Tian Cheng tidak buruk. Sayangnya, dia telah meremehkan Su Zimo. Oh, roh esensinya dapat meninggalkan tubuhnya. Petik 2 Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, itu tidak berguna. Sudah tidak mudah bagi Naschen Sol tahap awal untuk bisa mengeluarkan esensi spirit mereka. Saat itu, Su Zimo hanya berhasil mencapai tahap ini berkat penciptaan terate hijau. Jika Ye Tian Cheng berkultifasi ke alam Naschen Sol tahap akhir dan setara dengan Su Zimo, akan membutuhkan banyak upaya untuk membunuhnya. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Su Zimo akan mampu menghancurkannya dalam pertempuran hari ini. Void Reversion Chaos Essence Sekte melompat ke udara dengan tergesa-gesa dan membuat segel tangan, bersiap untuk melepaskan seni Dharma untuk menyelamatkan Ye Tian Cheng. Namun, seberkas kilat melintas melewati matanya. Berdebur. Itu terlalu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, orang lain muncul di hadapannya. Su Zimo Sepasang sayap yang terbentuk dari kekuatan Dharma di belakangnya menghilang perlahan. Dengan ledakan Ethereal Wings dan Lightning Escape, Su Zimo tiba lebih dulu dan meraih esensi spirit Ye Tian Cheng di telapak tangannya. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Pembalikan kekosongan dari sekte esensi kekacauan belum membentuk seni dharmanya. Anda, petik 2. The Void Reversion of Chaos Essence Sekte terkejut dan mundur dua langkah. Bahkan dia takut ditutup oleh Su Zimo. Para pembudidaya sekte esensi kekacauan lainnya bahkan lebih bingung dan mundur. Kamu tidak bisa membunuhku. Suara Ye Tian Cheng terdengar dari telapak tangan Su Zimo. Dia galak di luar tapi pengecut di dalam. Semua orang menoleh. Di telapak tangan Su Zimo, ada bola kekuatan Dharma yang sangat besar. Roh esensi Ye Tian Cheng terperangkap di dalam dan tidak bisa bergerak sama sekali, terlihat sangat ketakutan. Su Zimo, lepaskan dia. The Void Reversion of Chaos Essence Sekte bereaksi dan berteriak. Roh esensi Ye Tian Cheng ada di telapak tangan Su Zimo dan bisa dihancurkan dengan satu pikiran. Dia berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabuh. Mengambil nafas dalam-dalam, Dao Lord Lan Yue berdiri perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, Su Zimo, karena hasilnya telah diputuskan, biarkan dia pergi. Fuh! Tatapan mengejek melintas di mata Su Zimo. Berbalik, dia melihat Dao Lord Lan Yue yang tinggi dan perkasa dan bertanya sebagai gantinya, jika saya berada di posisi Ye Tian Cheng, maukah Anda memohon untuk saya, Master Sekte Lan Yue? Ekspresi Dao Lord Lan Yue menjadi gelap. Dinyatakan dengan jelas bahwa pertarungan antara Su Zimo dan Ye Tian Cheng adalah perselisihan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Seribu Bango. Namun, jika Ye Tian Cheng bisa diselamatkan, Chaos Essence Sekte akan berutang budi kepada penyelamat. Dalam hati Dao Lord Lan Yue, jika itu seperti yang dikatakan Su Zimo, dia pasti tidak akan memohon belas kasihan atas nama Su Zimo dan menyinggung Sekte Super seperti Chaos Essence Sekte jika yang terakhir berada di posisi yang sama. Menekan amarah di hatinya, Dao Lord Lan Yue berkata dengan tegas, Junior, aku pernah mengalami ini sebelumnya. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Anda terlalu tajam dan tak kenal takut. Anda pasti akan membuat diri Anda terbunuh di masa depan. Petik 2. Terbunuh. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Saya telah dibebani dengan banyak masalah untuk memulai. Saya tidak keberatan menambahkan satu lagi ke daftar. Su Zimo, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Itu hanyalah gelar dari dewa yang disempurnakan nomor satu. Saya akan membiarkan Anda memilikinya. Kakamu tidak perlu membunuhku. Ye Tian Cheng ketakutan saat dia memohon belas kasihan dengan suara gemetar yang dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Para pembudidaya menghela nafas. Nomor satu dari peringkat fenomena dan tuan sempurna dari benua tengah nomor satu telah jatuh ke keadaan seperti itu, itu benar-benar disayangkan. Tidak banyak orang yang bisa tetap tenang menghadapi kematian. Ye Tian Cheng, aku bahkan tidak akan repot-repot bertarung jika itu hanya untuk gelar tuan yang disempurnakan nomor satu. Tatapan Su Zimo bergeser saat dia memelototi roh esensi di telapak tangannya dan berkata dengan dingin, namun, dari semua hal, kamu seharusnya tidak menyembunyikan desain di leng rou. Hati Ye Tian Cheng menjadi dingin ketika dia mendengar itu. Su Zimo sudah mengangkat kepalanya dan menatap semua orang dari Chaos Essence Sek, berkata dengan dingin, karena diyin ingin memancingku keluar, aku akan memberinya hadiah besar hari ini. Mati. Su Zimo mengepalkan tinjunya. Of. Rouh esensi Ye Tian Cheng dihancurkan dan dihancurkan di tempat. Bab 960, Serangan Kesadaran Rouh. Seketika, Mystic Courtier menjadi sunyi. Ketika mereka melihat itu, semua orang membuka mulut mereka sedikit dengan ekspresi yang bertentangan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mati. Ye Tian Cheng, peringkat fenomenal nomor satu yang dipuji sebagai penguasa sempurna benua tengah nomor satu, salah satu dari dua teladan Chaos Essence Sek, terbunuh tepat di depan semua orang begitu saja. Terlepas dari keterkejutan, semua orang merasa emosional. Ini adalah dunia kultivasi. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang teladan? Jadi bagaimana jika dia adalah penjelmaan monster? Masih ada bahaya terbunuh jika dia tidak berdiri di puncak darat Tan Tianhuang. Sebuah teladan yang mati sebelum waktunya pada akhirnya akan dilupakan. Tidak akan terlalu lama, mungkin seratus tahun, sebelum kebanyakan orang melupakan siapa Ye Tian Cheng. Dia terlalu muda. Dia bangkit seperti komet dan baru terkenal selama beberapa dekade. Memikirkan bahwa dia akan bertemu dengan monster yang lebih mengerikan yang menjelma dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Semua orang tahu bahwa Ye Tian Cheng pantas mati. Alasan mengapa dia datang untuk melamar adalah untuk memaksa Little Fatih, Ji Cheng Tian, Si Jian dan teman-teman lama Suzimo lainnya muncul sehingga dia bisa membunuh mereka satu per satu. Namun, Ye Tian Cheng tidak menyangka bahwa alih-alih memancing ular keluar dari guanya, dia malah memancing naga. Jian Wuzong melihat ke tengah medan perang pada kultifator dengan jubah hijau polosnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti mengapa Hang Qiyu tidak berani menyerang orang itu. Dia ingat dua kali dia menyerang orang itu dan merasa gentar. Tak seorang pun akan keberatan dengan deskripsi bahwa orang ini tegas untuk membunuh dan tajam dan tak kenal takut. Bahkan monster yang menjelma seperti Ye Tian Cheng yang memiliki latar belakang, status, dan ketenaran seperti itu terbunuh begitu saja. Tidak ada keraguan sama sekali. Namun, Jian Wuzong menolak untuk percaya bahwa orang ini haus darah. Itu karena dia masih hidup. Dia telah menyerang orang itu dua kali tetapi masih hidup. Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi jelek. Dia tidak menyangka Su Zimou akan membunuh Ye Tian Cheng di sini tanpa memberinya muka. Kembalinya pria ini akan menyebabkan pertumpahan darah di dunia kultifasi lagi. Apakah dia menyatakan perang terhadap Diyin? Diyin sekarang berada di ranah Void Reversion. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, dia adalah ranah kultifasi utama yang lebih lemah dari Diyin. Bukankah itu sedikit sombong? Lambat laun, diskusi pecah di antara orang banyak. Tidak peduli apa, seharusnya tidak ada keraguan tentang gelar Tuan Sempurna nomor satu. Betul sekali, dia mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk meminum cangkir terakhir dari mistik di kelas tertinggi. Astaga! Sinar dingin merobek udara dan menembus bagian belakang kepala Su Zimou, tiba dengan seketika. Saat semua orang sedang berdiskusi, seseorang tiba-tiba menyerang tanpa peringatan apapun. Saat cahaya dingin hendak menembus kepala Su Zimou, sebuah suara terdengar. Kamu harus melewati ku jika kamu ingin minum mistik di kelas atas. Dia menyerang terlebih dahulu sebelum berbicara. Ini adalah penyergapan lengkap. Lebih jauh lagi, kekuatan Dharma orang itu sangat menakutkan dan enam pola Dharma bersinar di pedang terbangnya, itu adalah senjata Dewa Dharma yang disempurnakan dengan kekuatan mematikan yang mengejutkan. Dia tidak menahan serangan ini sama sekali. Bersin! Tepat di depan semua orang, pedang terbang itu menembus kepala Su Zimou. Namun, tidak ada darah yang berceceran. Semua orang memusatkan pandangan mereka. Su Zimou, yang ditembus oleh pedang terbang, secara bertahap menghilang ke dalam ketiadaan. Namun, Su Zimou yang asli sudah menghindar ke samping. Karena kecepatannya terlalu cepat, sosok yang tertinggal di posisi aslinya hanyalah bayangan. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa menghindari pedang itu. Namun, Su Zimou memiliki persepsi roh yang tak terduga. Saat pedang terbang dilepaskan, dia sudah menghindarinya. Pedang terbang itu berputar di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya, kembali ke seorang pembudidaya Sekte Biduk Surgawi. Itu adalah Tuan Panglan yang sempurna yang telah menyerang. Kamu punya keinginan mati. Su Zimou memandang Dewa Panglan yang sempurna dengan dingin. Fufu. Lord Panglan yang sempurna tersenyum lembut. Ye Tian Cheng hanyalah seorang anak muda yang masih basah di belakang telinga. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Apakah Anda pikir Anda adalah Tuan Sempurna nomor satu setelah membunuh Ye Tian Cheng? Petik 2 Su Zimou tidak lagi ingin mendengarkan omong kosong Lord Panglan yang sempurna dan berjalan menuju yang terakhir. Aura jahat yang bergetar melonjak. Lord Panglan yang sempurna merasa bahwa dia tidak menghadapi seorang kultifator tetapi iblis kuno yang tangannya berlumuran darah tanpa akhir. Jantungnya berhenti berdetak. Tidak peduli apa, kekuatan tempur jarak dekat yang ditunjukkan Su Zimou sebelumnya masih membuatnya takut. Dia tidak boleh tertutup. Kau lah yang memiliki keinginan mati. Lord Panglan yang sempurna meraung dan gelabelannya bersinar dengan kekuatan tirani yang tak tertandingi saat kesadaran rohnya melonjak. Serangan kesadaran roh. Ini adalah kemampuan yang dimiliki pembudidaya setelah berkultivasi kerana Void Reversion. Dengan memajukan dan memadatkan roh esensi mereka lebih jauh, roh esensi mereka dapat meninggalkan tubuh mereka dan menjelajahi dunia. Ini adalah kemampuan yang hanya tersedia setelah mereka berada di level itu. Biasanya, Void Reversion bisa menghancurkan Naschen Souls. Terlepas dari peningkatan kekuatan-kekuatan Dharma mereka. Serangan kesadaran spiritual juga merupakan metode paling langsung untuk Void Reversion untuk menekan Naschen Souls. Tidak semua Void Reversion tahu keterampilan rahasia esensi spirit. Namun, Namun, setiap Void Reversion bisa menggunakan serangan kesadaran roh. Kerumunan terkejut ketika mereka merasakan fluktuasi energi. Tuan Panglan yang disempurnakan sudah mampu melepaskan serangan kesadaran roh di alam jiwa baru lahir yang disempurnakan. Tidak heran dia tidak menganggap serius Ye Tian Cheng. Ini adalah kartu truth terbesarnya. Tidak peduli seberapa menakutkan fisik Su Zemo dan seberapa kuat dia dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan bisa bertahan melawan serangan kesadaran roh. Seperti yang diharapkan dari puncak peringkat fenomena 400 tahun yang lalu. Dia melihat kelemahan Su Zemo dengan sekali pandang. Su Zemo ditakdirkan. Lord Panglan yang sempurna menjadi bersemangat ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Ye Tian Cheng dan Su Zemo akan menjadi batu loncatannya mulai hari ini dan seterusnya. Ini kartu truthmu. Saat itu, suara Su Zemo terdengar tenang. Lord Panglan yang sempurna tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tidak ada kepanikan atau ketakutan di mata Su Zemo. Hanya ada ketenangan dan sedikit ejekan. Serangan Kesadaran Roh Su Zemo menyeringai dan berkata perlahan, Aku juga bisa. Saat dia mengatakan itu, Raging Tides melonjak dalam kesadarannya. Roh esensi berambut hitam berdiri di udara dan rambut hitamnya menari-nari, berderak karena kilat. Sansekerta bergema dalam kesadarannya, luas dan suci, bertahan lama. Dua teknik kultifasi teratas dari Purple Thunder Manual dan Grid Day Rulai Sutra sudah didorong ke batasnya. Kesadaran Roh yang bahkan lebih menakutkan meledak dari glabela Su Zemo untuk bertemu langsung dengan serangan kesadaran Roh Lord Panglan yang sempurna. Ledakan Kedua kesadaran Roh bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Riak arus udara muncul di kehampaan dan melonjak ke segala arah, menggulingkan para pembudidaya di depan. Mata Lord Panglan yang sempurna dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya dan dia tercengang. Dia tidak menyangka Su Zemo akan bisa melepaskan serangan kesadaran Roh juga. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih ganas dan menakutkan daripada serangan kesadaran Rohnya. Tak lama kemudian, kesadaran Roh Lord Panglan yang disempurnakan hancur dan bubar. Kesadaran Roh yang tersisa melonjak ke kesadaran Lord Panglan yang disempurnakan. Terima kasih telah menonton!